Menghadapi cuaca panas global yang akan terjadi, PT Pura Group memberi pelatihan bencana penanggulangan bencana kebakaran bersama beberapa ormas di Kabupaten Kudus. Pelatihan tersebut meliputi penggunaan apar, menjinakkan api dengan karung goni basah, hingga penyemprotan air menggunakan armada pemadam kebakaran. Dua armada mobil pemadam kebakaran PT Pura Group dikerahkan untuk menjinakkan kebakaran yang terjadi di titik Balai Jagong Wergu Kudus, Jawa Tengah, Sabtu Pagi. Sejumlah petugas armada kebakaran bersama dengan beberapa ormas di Kabupaten Kudus ikut berjibaku menjinakkan api yang berada di titik kebakaran. Kegiatan tersebut merupakan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran PT Pura Group kepada sejumlah ormas di Kabupaten Kudus. Anggota ormas diajari mulai dari cara menjinakkan api akibat minyak tumpah, hingga menjinakkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Menurut Suhadi, tua Lindu Aji Kabupaten Kudus menjelaskan, pelatihan pemadam kebakaran yang digagas oleh Lindu Aji Kudus diikuti beberapa ormas di Kudus. Harapannya, peserta memiliki bekal penanggulangan bencana kebakaran jika nantinya terjadi di sekitar lingkungan. Sementara itu, Agung Subani, Direktur HRDPT Pura Group menjelaskan, pelatihan ini menjadi penting guna menghadapi cuaca panas global yang akan terjadi. Kali ilmu baik secara kebencanaan alam ataupun kebakaran, tujuannya kita minta bantuan Pura supara kita diadakan pelatihan. Karena secara teknis kita kalau alat pemadam kebakaran kita tidak punya, jadi kita minta bantuan Pura supara melatih anggota kami, Ormas Rindu Aji, supaya mempunyai ilmu terkait pemadam kebakaran. Kebakaran bisa terjadi dimanapun kita berada, terutama di rumah. Menghadapi kita di musim kemarau, di mana ilustrasi dari PMKG nanti akan terjadi cuaca atau iklim yang cukup ekstrim juga, sehingga potensi di musim kemudiannya buah, jika musim kemudian itu banjir, jika musim kemarau itu potensinya dalam rakyat kebakaran. Sehingga kita melibatkan mekan-mekan dari Ormas, paling tidak kita berkali dengan pengalaman tingkat besar bagaimana menang bulami, rencana kebakaran. Selain materi pemadaman dengan menggunakan apar, karung goni basah dan juga mobil pemadam kebakaran, tim pemadam kebakaran PT Pura Group juga memberikan bekal pemahaman pemadaman api menggunakan busa. Media busa ini digunakan ketika terjadi titik awal kebakaran yang disebabkan karena minyak. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.